Kita ketemunya sama Jamret, sama Maling, dan Tereman. Iya. Jadi orang, jangan suhu zonjang. Hei Tukang Ojek! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Kan tadi, Mbak BRT ada? Ada di dalam? Mau ketoprak. Saya lagi nyirik. Saya nggak nanya situ. Saya nanyain Mbak BRT mau ketoprak kapan enggak? Oh, nggak tahu. Maaf, Kang, tadi tolong tanyain. Pak Indro T. mau saya masuk ke dalam, terus nanyain ke Mbak BRT mau ketoprak apa enggak? Nah, itu. Ngomong yang jelas, Atoh, Pak Indro. Mbak BRT? Iya. Di depan ada Pak Indro. Mau, Mbak BRT? Mau apa? Ketoprak? Ketoprak? Iya. Lo kemarin mau ngapain? Mau nawarin ketoprak? Gue kagak mau ketoprak. Terus? Kenapa Mbak BRT keluar? Lah, lo ngapain nyuruh gue keluar? Siapa yang nyuruh keluar? Saya nggak nyuruh. Barusan? Saya bilang, di depan ada Pak Indro. Pas saya mau bilang Pak Indro mau nawarin ketoprak, eh, Bapak keburu keluar. Hilang dong. Jangan nyuruh keluar. Kambah dikipi ya, Toh. Saya kan gak nyuruh Bapak keluar, saya cuma nyuruh nawarin ketoprak. Kan jadi marah-marah Bapak. Sumpah Pak Indro, saya gak nyuruh Bapak keluar. Pak Indro gak percaya. Iya percaya. Kan tadi mau ketoprak. Punten-punten atu ini mah, kan tadi Sete udah bilang, Sete lagi ngirit. Tenang aja kan tadi. Mau kasih bon? Boleh. Ya boleh. Mau? Sok atu bikinin. Siap. Bapak jalan dulu. Bapak jalan dulu. Hati-hati ya Bap. Nanti pulang makan siang ya. Hati-hati ya Bap. Pulang makan siang. Anto gak boleh begitu. Anto gak boleh begitu. Haduh. Haduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anto. Anto. Aduh. Aduh. Tidak. Tidak. Tidak Bapak. Tidak Bapak. Tidak Bapak. Tidak Bapak. Aku ke Indonesia. Anto. Anto gak boleh kayak gitu. Gak boleh niru-niru omongan bibu atau omongan babap. Kalau Anto kayak gitu terus nanti bibu sama babap gak mau ngomong lagi sama Anto nih. Anto ceng niru-nyiruin bibu. Apalagi bibu. Anto lupa. Gak tau gak tau gak tau. Lalu tinggal. Tidak Bapak. Onggo Kang Teddy. Makasih Pak Indro. Iya sami-sami. Oh iya Kang Teddy. Barusan saya ketemu Bang Bowo. Dia curhat soal bisnis. Bisnis apa? Bisnis petasan. Petasan? Jangan atuh. Makanya saya juga ngelarang. Eh dianya malah marah-marah. Siapa yang mau jual petasan? Bang Bowo. Bang! Handphone lu bunyi bang! Siapa? Mbak BRT! Ngapain? Mana gua tau. Angkat aja dulu terus lu tanyain. Mau ngasih kerjaan kali. Halo. Woi. Lo mau jual petasan? Kagak. Jangan boong lu. Kagak Bapak BRT. Lo mau ditangkep polisi? Kagak. Makanya jangan jual petasan. Kagak Bapak BRT. Awas lu kalo jualan petasan. Gua usir. Mau lu. Gua usir dari kampung ini. Kagak Bapak BRT. Kenapa sih bang? Ditelepon jawabnya kagak-kagak doang. Dikasih kerjaan. Kagak. Lah. Kagak lagi. Terus dapet apaan? Dapet omelan. Kalo makan ketoprak sendiri. Kan tadi teh udah ditawarin atuh Mba BRT. Sama Pak Indro juga. Masa? Iya. Biasa aja. Gak usah marah-marah. Siapa yang marah? Sampai. Sampai. Aduh. Pusing. Pusing. Kenapa Kang? Yang namanya masalah emang ada-ada aja. Kenapa? Tadi itu kan saya nganterin penumpang. Terus. Tidak nyasar? Enggak. Dengerin dulu ceritanya. Iya. Terus. Terus. Saya sampai ke tempatnya. Gak dibayar? Dibayar Bang Pandu. Dengerin dulu ceritanya. Sabar, sabar, sabar. Saya dibayar 20 ribu. Cuman saya gak ada kembalian. Akhirnya saya nukerin uangnya ke warung Buar sini. Oh, gak ada boleh nuker. Boleh ojak. Yah, ini orang gimana sih? Lu nyasar enggak? Dibayar iya. Nukerin di warungnya Buar sini. Dikasih. Terus masalahnya dimana? Makanya dengerin dulu saya cerita. Gini, ceritanya soal apa? Anto. Lah, hubungannya apa? Anak lo Anto mau penumpang. Berarti Kang Cisna tuh ceritanya kepanjangan. Langsung kepada intinya aja. Intinya Anto itu bikin kesel. Ngikutin aja terus setiap omongan saya sama Yuli. Sampai akhirnya saya sama Yuli sepakat gak ngomong. Biar gak diikutin sama Anto. Lah kok gitu, Tis? Nanti kalau misalkan Anto ngikutin gak ngomong sampe gede gimana? Gak bakal. Bisa aja. Emang iya, Jack? Bisa, Tis. Namanya anak-anak kan tukang ngiru. Astaga, tinggalkan lagi. Terus, saya harus gimana? Ya, gue gak tau dah. Coba lo tanya sama yang lebih pintar. Kayak Pak Sopian atau Pak Denny. Nanya gimana? Masa iya saya tiba-tiba ngeleponannya begitu? Atau ah? Ya jangan nelfon. Samperin, ajak ngobrol. Terus, Tis. Ya, iya. Rangkaan! Jack, emang beneran bisa? Gue juga gak tau sih. Sepiran lopon. Angkat. Tapi aku belum ambil keputusan. Jadi makan siang bareng apa dibatalin? Kalo gak punya duit, tapi gengsi ngajak makan ke warteg, yaudah batalin aja. Alasannya apa? Gak tau. Gue gak bisa bantu mikir mau makan siang sama pacar gue. Hiluan ya. Halo? Lagi ada kerjaan? Enggak. Tumben lama. Apanya? Jawab teleponnya. Oh iya. Maaf. Lagi ada yang dikerjain. Katanya gak ada kerjaan. Oh iya. Sebenernya ada kerjaan. Tapi kayak gak ada kerjaan. Gimana ya jelasinnya? Bingung. Yaudah tuh gak usah dijelasin. Iya. Jadi gak? Apanya? Makan siang bareng. Oh iya. Maaf. Lupa ngabarin. Tapi aku gak bisa. Kan kamu yang tadi pagi ngajakin aku. Kenapa jadi kamu yang gak bisa? Terus gak ngabarin. Terus aku yang nagis seolah-olah aku yang ngajakin. Iya. Maaf. Maaf buat yang mana? Maaf. Tadi pagi aku yang ngajakin kamu. Tapi aku yang gak bisa. Maaf. Aku gak ngabarin kamu. Kalau aku gak bisa. Maaf. Bikin kamu nagih. Seolah-olah kamu yang ngajakin duluan. Hah. Oke. Jadinya kita mau makan siang dimana? Kita. Ngantuk. Enggak. Kenapa nguap? Orang nguap belum tentu ngantuk atau kamu? Iya gitu. Orang uap bisa jadi kekurangan oksigen. Ah. Alasan aja. Alasan gimana? Kalau ngantuk bilang aja ngantuk. Gak usah alasan kekurangan oksigen. Kamu ngantuk. Kamu ngantuk? Iya. Nah. Gitu atuk. Ya. Saya lihat. Lihat apa? Kamu mau bilang. Sapira keluar kantor kan? Kok tahu? Sudah ketebang. Kayaknya Roy gak jadi jemput. Iya. Mungkin mereka mau makan siang berdua. Iya. Berarti sementara kita aman. Oke. Terus gimana? Bukan cuma Sapira yang harus isi bensin. Kita juga perlu isi bensin. Cari water. Yang ada semur jengkolnya. Oke. Assalamualaikum. Pak Deni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Kang? Maaf. Pak Deni nya ada. Gak ada. Lagi ke kampus. Ada perlu apa? Gak ada Bu. Cuman mau ngobrol aja. Itu namanya ada perlu. Oh iya. Maaf. Tunggu sebentar. Nah. Maaf Kang. Saya lagi goreng bakwan jagung. Tapi kayaknya apinya kegedean. Jadi cepet mateng. Kalau gak dibalik nanti gosong. Kang pisang suka bakwan jagung gak? Maaf Bu. Enggak doyan. Bukan. Kita kenapa jadi ngomongin bakwan jagung ya? Eh iya. Maaf maaf. Tadi sampai mana ya abulan kita? Tadi kan saya nanya. Pak Deni nya ada. Terus Bu Ena jawab. Gak ada lagi di kampus. Terus tiba-tiba Bu Ena lari ke dalam. Ngapain saya lari ke dalam? Ngurusin bawaan jagung. Astaghfirullahaladzim. Bawaan jagung saya. Bu. Nanti saya balik lagi aja kesini Bu. Pengang. Kang Disna. Kang! 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 Kang Disna! Ya. Pergi. Kang Disna! 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 Jangan lupa tanya, semur jengkolnya masih ada apa enggak? Kalau habis, kita cari wartok lain. Segitunya. Ada masalah? Ada. Eh, mas Sessing Mingi, penmangan apa mas? Ya, semur jengkol ada? Ada mas, mau makan di sini apa dibungkus? Makan di sini, nasi satu, tempe orek satu. Orek? Orek. Orek? Eh, tambah mie goreng satu, telur balado satu, sayur sok nggak pakai kuah, sama semur jengkol. Minumnya mas? Es teh manis, esnya sedikit. Ini bapaknya pan mangan yang ini juga? Iya, pakai nasi satu setengah, pakai telur dadar, sayur toge, cumi, sama semur jengkol. Minumnya? Air teh panas. Ya, wis, engkau ngetenis delat. Maksudnya, ditunggu sebentar. Mas, masnya mau makan di sini? Iya, makan di sini. Pakai apa? Pakai jempol kaki. Terus? Terus pas lompat, aku salah bendarat. Karena jempol kakinya sakit, jadi aku refleks geser kaki. Gara-gara geser kakinya, aku kena. Kesel ya? Iya. Kok bisa? Ya bisa, buktinya aku pincang. Sabar aja, nanti juga sembuh sendiri. Bukan ngeremehin. Bukan ngeremehin. Waktu itu juga kayak kamu, pernah sakit gara-gara basket. Terus dikompres, terus sembuh sendiri. Ini sakitnya lebih parah dari yang kemarin. Masa? Pak, jangan-jangan ada yang retak. Jangan aku takutin. Aku bilang nanti sembuh sendiri, bisa kak ngeremehin. Aku bilang takut ada yang retak, dibilang aku takutin. Jadi, maunya kamu apa? Bang, ambil gorengan. Gorengan? Iya. Bang. Gorengan. Terima kasih, Bang. Panggil saya, Kang. Apa? Kalau maunya, Pak. Panggil, Kang. Oh, maaf. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Ini kurang enak badan, Kang. Iya. Pak tahu? Itu kelihatan ada koyoknya. Iya. Badan saya kaku, pegel, enggak enak. Mungkin salah bantal, Kang. Saya juga udah bilang gitu, tapi katanya bukan. Jangan salahin bantal. Bantal, enggak salah apa-apa. Yang salah, posisi tidur saya. Oh, iya. Jangan cepet-cepet. Ini udah pelan. Masih sakit. Mau digendong? Adih, enggak lah. Bukan sama aku. Sama Kak Bobby. Tuh. Enggak, enggak usah. Naik motor? Enggak usah. Enggak apa-apa. Kak Bobby! Kak Bobby! Gas! Iya. Enggak usah. Kenapa? Enggak, enggak apa-apa. Pan, panik. Pan! Pan! Kemana sih? Nasi putih satu. Orek tempe satu. Orek. Orek. Orek! Ah, terserah. Mie goreng. Telur balado. Sayur sap, enggak pakai kuah. Sama semur jengkol. Minumnya, mas? Es teh manis. Esnya sedikit. 23. 23. Gabungin aja sama temen saya. Pak Pak K, makan apa? Nasi satu setengah. Paket lor dadar. Sayur toge. Cumi. Sama semur jengkol. 25. Tambah 23. Jadi 48 ribu. Amaliannya? Oh iya, lupa. Maaf ya. Tawang ini. Ini mas, makasih ya. Iya, sama-sama. Kami duluan. Iya kan, besok makan disini lagi? Mungkin iya. Enak. Murah lagi. Iya. Silahkan. Mari. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kamu kenapa? Kakinya sakit? Iya. Kok bisa? Iya bisa. Buktinya ini aku pincang. Maksud ayah, awalnya gimana? Kalau mau tau ceritanya, langsung tanya aja awalnya gimana. Jangan malah bilang kok bisa. Itu kayak nyalain aku tau. Iya maaf. Gimana ceritanya? Tadi pas olahraga aku lompat-lompat. Terus jupul kaki aku sakit. Jadinya aku reflect geser kaki. Eh, pas geser kaki, engkel kaki aku malah kesuleo. Bang, Kak. Lumayan. Iya, ke dokter. Enggak. Masa gini doang ke dokter? Udah ketemu Kang Rizna? Belum. Ada apa? Tadi Kang Rizna kesini, nyariin ayah, apa ini ada yang mau diobrolin. Soal apa? Gak tau. Kenapa? Kakinya sakit. Kok bisa? Gak bisa. Buktinya ini aku pincang. Bukan, maksudnya bunda awalnya gimana? Ceritanya panjang. Aku capek. Kalau mau tau ceritanya, tanya ayah aja. Matiin, motornya tuh. Habis kandirin penumpang kemana? Yang gelapan. Gara-gara nyariin Pak Denny, saya malah gak dapet penumpang. Lela baru ngantri penumpang satu, Tis. Belum kelewat. Kang, Tisna kan udah dapet satu penumpang. Banyak yang bersyukur. Siapa yang bilang saya gak bersyukur? Lah itu ngeluh. Orang ngeluh itu tandanya gak bersyukur. Saya gak ngeluh, Ojak. Saya cuma cerita. Gara-gara nyariin Pak Denny, saya malah gak dapet penumpang. Itu ngeluh. Emang iya? Iya, kanjul. Ketemu Pak Denny? Enggak. Pak Dennynya lagi di kampus. Nah, sekarang Pak Dennynya nelfon. Panjang umur dah. Iya. Halo, Pak. Halo. Kang Tisna tadi ke rumah. Iya. Ada apa, Kang? Aduh. Maaf nih, Pak. Jadi ngerepotin. Saya boleh nanya lewat telepon? Boleh. Mau nanya soal apa? Soal Anto, Pak. Anak saya. Oh, Anto. Anto kenapa? Jadi gini, Pak. Tadi itu kan saya nganterin penumpang. Dibayar 20 ribu. Terus. Ngomongnya kumusah panjang-panjang. Langsung aja inti ceritanya. Iya, Kang. Jangan kepanjangan. Langsung. Nah, iya. Maaf, Pak. Intinya gini. Intinya saya lagi kesel sama Anto. Kerjaannya. Suka ngikutin terus omongan saya sama Yuli. Terus, saya sama Yuli sepakat. Buat nggak ngomong sama Anto. Biar Anto nggak ngikutin terus omongan saya sama Yuli. Tapi, saya malah jadi takut, Pak. Kalau Anto sampai gede. Nggak mau ngomong. Saya harus gimana ya, Pak? Waduh. Kalau ditanya soal anak, saya juga suka bingung. Soalnya kan, kita bapak-bapak ini nggak ada buku paketnya. Nggak ada pelajarannya. Jadi harus sama-sama terus belajar. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Bukan menggurui. Saya cuma sharing pengalaman aja. Kalau cocok dipakai, kalau nggak ya mohon maaf. Iya, Pak. Kalau menurut saya, wajar anak semua Anto suka niru-niru gitu. Ntar juga bosan sendiri. Kalau mau, di saat Anto suka niru-niru gitu, dialihin ke hal-hal yang dia suka. Ajak main atau apa gitu. Oh, gitu ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Kang Tisna curhat soal apa? Soal Anto. Lagi bandel? Iya. Tadi lempar-lempar tali rapi, ya. Bilangnya uler. Terus, kalau saya ngomong, suka diikutin. Tadi Kang Tisna juga udah cerita sama suami saya. Udah dikasih saran sih sama suami saya. Oh, gitu? Iya, mudah-mudahan aja sarannya bisa membantu. Buar? Iya, Buah. Buar? Saya pembisi dulu. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Terus, kamu tadi bilang heran. Heran kenapa? Iya. Perasaan di Jakarta kita jarang ketemu orang asing yang baik, yang ramah. Kayak di waktu tadi. Iya. Begitu ketemu orang asing yang baik, yang ramah, saya jadi gak biasa. Saya curiga. Jangan begitu. Sebetulnya orang Jakarta baik-baik. Iya. Kebetulan aja, kita ketemunya sama Jamret, sama Maling, dan Preman. Iya. Jadi orang, jangan sehuzun, jangan. Iya. Dari mana? Makan di watak sama orang yang ngehajar lo. Serius? Serius? Gue udah tahu kelemahan mereka. Apa? Yang badannya gede, yang segede kulkas dua pintu, lagi sakit. Badannya lagi gak enak. Masa? Ini kesempatan kita. Katanya, besok mereka mau makan lagi di tempat yang sama. Kita cikat mereka, kita kroyok bareng-bareng. Gimana? Oke? Oke. Assalamualaikum, Mbak Yuli. Ya, Waalaikumsalam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok dijawab lagi? Oh, enggak. Itu barusan saya jawab salam, Kang Tisna. Oh, gitu. Ada apa ya, Mbak? Ini loh, Mbak. Saya cuma mau ngasih tahu, kalau anak-anak yang suka niru-niru, suka ngikutin omongan orang tua, itu berarti dia lagi cari perhatian. Makanya, Mbak Yuli harus bisa kasih perhatian lebih ke antok gitu loh. Biar dia enggak begitu terus. Ini Mbak Yuli tahu soal ini dari siapa ya? Mas Tisna yang cerita. Ya udah, kalau gitu makasih ya sarannya ya, Mbak. Ya. Bapak, Bapak, dari mana sih? Dari rumahnya Pak Deni. Nanya-nanya soal lantung. Astagfirullahaladzim, Mbak Bab. Mbak Bab yang kayak gitu tuh enggak usah diceritain ke orang-orang. Ngapain sih, Bab? Ya emangnya kenapa? Mbak Bab cuma minta saran. Lagian kan pada ini orang pintar, dosen. Iya, tapi Mbak Yuni sampai nelfon Bibu. Sampai ngasih tahu kalau Bibu harus lebih perhatian lagi ke antok. Kesel kan Bibu? Malu kali, Bab. Ini pasti besok nih, ibu-ibu serau bebek pada tahu semua. Hah, apa-apa salah. Apa-apa salah. Aduh, Bapak, apa salah, Bapak, apa salah. Apa salah. Rencananya begini. Saat mereka jalan menuju wartab, kita akan mengepu dari... Mau pesan apa? Kita belum mau pesan, nanti aja. Oke. Gimana ya tadi? Rencananya begini. Ketika mereka jalan menuju wartab, kita akan mengepung mereka dari sisi depan dan sisi belakang. Kita arahkan mereka ke tempat tepi. Di sini, kita habisi mereka satu pesan. Lu yakin rencananya bakal berhasil? Gua yakin. Kita rame. Mereka cuma kedua. Kalau alasannya kayak gitu, kita bakal tetap kalah. Masalahnya kemarin itu, gua sama teman-teman gua juga rame. Tapi tetap kalah menyeorang kedua. Tenang aja, kita pasti menang. Karena salah satu dari mereka, kondisinya tidak fit. Ditambah lagi dalam keadaan lapar. Otomatis, mereka gak akan punya energi buat melawan kita. Bener juga. Udah mau pesan belum? Belum. Kalau gitu, saya boleh istirahat sebentar. Kamu capek? Iya. Masa gitu aja capek? Wajar, Ratu. Udah 30 menit lebih, saya mendirikan akan. Wajar kalau capek. Yaudah, kamu istirahat aja dulu. Ma. Sambil istirahat, kamu telpon Bang Ojak sekarang. Nyari tukang pijit? Bukan. Terus buat apa? Tolong bilang Bang Ojak, kalau dia udah jemput Safira, kabarin kita. Biar kita langsung ke kantor Safira. Ya. Halo Bang Ojak, nanti kalau udah jemput Safira, tolong kabarin saya. Oke. Terima kasih. Udah enak kan? Belum, masih sama. Padahal kan udah saya pijit. Pijitnya kurang lama. Masa 30 menit lebih kurang lama? Iya. Kalau gitu, kita cari tukang pijit aja. Gak usah. Kenapa? Kamu aja lagi yang pijitin saya. Iya. Nah, nah, satu ada aja yang pada dirimu. Na sini、 air at- Lumpur! Barat! Ejee! Ot efficiency! Darum! B udah dixam! Bihar!